Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggelar koordinasi dan sosialisasi bersama tim koordinasi pengawasan perizinan berusaha OSS berbasis resiko Senin kemarin. Bertepat di salah satu hotel di Jalan Urib Sumuharjo, Kota Yogyakarta, sosialisasi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 15 elemen pemerintahan. Diketahui tujuan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 217 Tahun 2022 untuk memastikan kepatuhan, pemenuhan persyaratan, dan kewajiban oleh para pelaku usaha. Dengan mengumpulkan data, bukti dan laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan bahaya lainnya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha, perujukan pembinaan, atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha. Ada beberapa tahapan pengawasan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, yakni perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan hasil pengawasan. Sehingga, koordinasi ini juga untuk membentuk satu pemahaman yang sama antar elemen pemerintahan dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha. Sosialisasi dan koordinasi ini juga bukan untuk mengancam para pelaku usaha, namun sebagai salah satu upaya pendampingan dan memberikan pelayanan terhadap perizinan berusaha. Koordinasi sekaligus sosialisasi bagi tim pengawas perizinan berusaha di Kota Yogyakarta. Jadi, ini adalah tim yang kita bentuk setiap tahun, dan tahun ini dilakukan koordinasi dan sosialisasi internal dalam tim itu, sehingga terbentuk satu pemahaman yang sama sebetulnya untuk tim ini, yang nanti akan digerak ke 40 lokasi, dan nantinya tentu akan lokasinya ditentukan kemudian. Dan ini adalah rangka untuk memberikan, bukan menakluk-nakuti, tapi ini bagian dari penampingan, dan juga memberikan pelayanan terhadap perizinan itu. Ini juga akan memberikan satu iklim investasi di Kota Yogyakarta akan semakin lebih baik, ya kemudian tertib perizinan juga akan menjadi bagian yang terhadap kita. Pemerintah Kota Yogyakarta menilai bahwa sosialisasi dan koordinasi pengawasan perizinan berusaha OSS berbasis resiko ini menjadi sebuah iklim investasi bagi Kota Yogyakarta yang lebih baik, serta menjadi penertiban perizinan berusaha di Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Erik Pratama, Adit TV